selanjutnya kita maju ke lokasi selanjutnya kita mencari jahit penduduk jalanan kali ini mengarah ke hutan oh ternyata jalanan hutan saudara-saudara kota Bopau daerah yang tak terkena dari pemukiman masyarakat dengan mengobatkan waktu weekend pergi buru-buru barangkali aja ada burung yang bisa kita dapatkan di area ini sambil menikmati suasana alam bebas saya mau sedia tempat-tempatmu untuk lebih selesnya kita simak video ini dan sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk menerima perkembangan video-video lain yang insyaallah akan saya update selanjutnya tak jauh masuk dari jalan poros pengukiman warga kita mulai disuguhkan dengan perjalanan cukup terjal di selesnya perjalanan ada suara aneh terdengar perhatikan suara ini dengan menirukan suara burung kita berharap agar ada burung yang terpanjang untuk mendekat selain dari suara yang kami buat ada seperti suara anjing yang tersilip di selesnya kedengaran kami namun yang aneh disini adalah tak ada suara anjing dan kami pun tak bangun anjing selanjutnya selanjutnya kita melanjutkan lagi lebih dalam untuk mencari buruan kita lumayan suguhan berikutnya yang ada di dalam hutan kita akan menemukan bunga yang cantik bagi pecinta bunga siap-siap aja cari bunga di hutan contohnya bunga yang seperti kita lihat ini bunga ini belum pernah saya lihat namun bagi penjelajah jawatan mungkin biasa apa namanya emang jadi bagi yang mau mencari bunga yang cantik seperti ini silahkan saja kalau mau cari perempuan yang cantik nah bisa juga tapi hati-hati jangan sampai guntil anak yang ditemukannya bro hehehe lopaknya omnya banyak banyak ini apa bahasa Makassar emang Hai jangan Hai lebih buis namanya candi-candi kalau di bahasa buton candi-candi beda lagi artinya Hai ini namanya juru-juru hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena berhubung kedatangan kami waktunya kurang pas dengan waktu ramainya burung yang ada di hutan yaitu waktu ketika dimana mereka keluar rame-rame untuk mencari makan dan sambil menunggu kita beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan burung apa yang namanya yang ini bro yang ini burung apa namanya yang bunyi yang bunyi tunai tunai banyak warga lokal luar biasa tunai 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 katanya disen kalau dinamistik adalah pendagang kalau menurut saya sih lubang itu bukan buatan alang tapi buatan manusia yang diabaikan atau mungkin tak diketahui sama warga tapi kalau dilihat dari jejak pernah dilewati sama warga lokal disini nantilah ada waktunya kita menjelajah berikutnya kursus untuk mengetahui misteri yang terselubung disitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati